Maimuna, warga Kecamatan Jakabaring, melaporkan peristiwa penembakan yang menimpa anaknya ke SPKT Polres Tabus Palembang. Dalam laporannya, anak R ditembak tiga kali yang mengenai dada, tangan, dan kaki hingga dirawat di rumah sakit dan kondisinya kritis. Ia tak mengetahui persis kronologi penembakan karena baru mengetahui peristiwa itu setelah dihubungi polisi. Saat ini dua peluru yang ditubuh korban sudah dikeluarkan, sementara pelaku penembakan dalam penyelidikan polisi. Karena luka tembak di bagian mana saja, Bu? Kaki yang mau tanya memang ini. Oh, tahu siapa yang tembak? Sudah ditanya? Anak ibu waktu itu lagi ngapain, Bu? Waktu peristiwa? Bukan, itu kejadiannya malam atau? Siang tadi, baru jam 10 pagi tadi. Jam 10 pagi tadi? Oh, di kapinya dimana? Di rumah atau gimana? Di jalan. Di jalan? Di tajuk. Oh, anak ibu sedang bermotor atau gimana? Mungkin, karena kami tata-tata cuma sakit deh, itu sudah, tidak tahu pesan dia lagi. Disa jalan aja, tajuk ya. Motif penembakan masih belum diketahui karena pelaku masih dalam penyelidikan polisi. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.